Daina kok kadang badannya berubah-berubah gini? Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0 Channel bakal membahas seputar dunia per ultramenan Nah, pada video kali ini admin bakal membahas alasan kenapa ultramen Daina itu kadang keliatan kurus, kadang keliatan gemuk Apakah Daina itu rajin bulking dan cutting? Kita gak tau ya, siapa tau aja kan pas dia lagi gabut, lagi gak ada monster Terus dia rajin olahraga gitu kan, dan jaga peluang makan Biar kayak omdet, terus jodor Tapi yang bikin aneh ultramen Daina ini bahkan ukuran tubuhnya itu kadang berubah-rubah dalam beberapa scene yang cenderung deketan Jadi ibaratnya disini tubuhnya masih kurus, tiba-tiba pas ganti angle kamera, tubuhnya langsung gemuk Ya mungkin banyak yang gak sadar juga dengan hal ini Cuman admin emang salah satu yang sadar dari dulu Walaupun dulu admin sebenernya gak terlalu permasalahan ini Tapi masih banyak banget yang gak tau alasan dari permasalahan ini Bahkan sampe masuk ke reddit, sampe banyak dibahas di facebook, instagram Jadi admin bikin video ini buat ya nuntas pembahasan inilah Jadi yaudah kita gak usah banyak bahasa basi lagi Oh iya deh bahasa basi dulu Ini kan udah bulan romadon Tanggal 1 romadon Jadi admin mau minta maaf kalo admin punya salah Ya admin tau admin jarang upload Cuman ya gitu lah ya Ya udah langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys Let's go Nah ultramen ini terkenal dengan tubuhnya yang paling tinggi dan gemuk diantara ultramen 3 dan ultramen gaya Bahkan kadang di form flash type dan miracle type pun dia itu tubuhnya melebihi ultramen 3 power type guys Padahal harusnya kan flash type dan miracle type itu cenderung bertubuh kurus dan ramping Bahkan yang lucu ada dalam episode ketiga ultramen dina guys Saat ultramen dina melawan grosina Di klip sebelumnya ultramen dina itu bertubuh sangat kurus dan ramping Seperti form flash type yang seharusnya Anehnya setelah ganti angle kamera beberapa detik kemudian tubuhnya langsung gempal cuy Ya ini mungkin efek abis itu kan ada scene ngangkat monster makanya ya Dia milih yang gemuk biar bisa ngangkat monster Terus juga ada scene dimana ultramen dina melawan fake dina Disana keliatan angle kamera dari arah fake dina dan menyorot ultramen dina di belakang Disana tubuh ultramen dina keliatan gempal banget kalo dibandingin sama fake dina Pada disitu kondisinya ultramen dina sedang dalam form flash type nya Nah untuk kasus ini udah dijelasin oleh banyak pihak guys Bahwa ternyata ultramen dina itu memiliki dua suite aktor Yang pertama adalah Sunsuke Gondo dan yang kedua adalah Koji Nakamura Mereka berdua ini adalah suite aktor dari era heisei awal khususnya buat DDG Mereka bertiga itu emang spesialis banget lah buat ketiga ultramen itu guys Contohnya itu Koji Nakamura Dia itu menggunakan suite form ultramen dina flash type 3 power type Dina strong type dan juga gaya supreme Koji Nakamura ini emang spesialis buat ultramen dengan form yang berbadan berotot besar Sedangkan Sunsuke Gondo adalah suite aktor dengan badan yang ramping Khusus untuk form ultramen yang mengandalkan kecepatan Dan juga seperti basic form ultramen pada umumnya Contohnya itu dina flash type, dina miracle type, 3 multi type, 3 sky type dan gaya V2 V1 Jadi setiap form pastinya mereka memiliki suite aktornya masing-masing Kalau emang misalnya mau pakai form dengan otot udah pasti yang menggunakan suite aktor tersebut adalah Koji Nakamura Sedangkan kalau mau menggunakan form yang ramping dan cepat udah pasti memakai Sunsuke Gondo Cuman uniknya di dina ini emang kadang-kadang walaupun pakai form miracle type pun yang pakai suite-nya tetap Koji Nakamura guys Makanya ultramen ini kelihatan gempal walaupun di form miracle-nya yang cenderung itu lincah Sebenernya gak masalah sama sekali sih, asal ya tetap enak dilihat aja Mungkin emang kalau bener-bener sesuai dengan form yang baru mau dipakai itu bakal ribet banget guys Ganti-ganti suite aktor terus kan Makanya mungkin Suburaya ngomong yaudahlah sekalian aja sebagian besar penampilan dina itu diperanin sama Koji Nakamura Ribet kan ganti-ganti terus Gak masalah pokoknya guys, miracle tetap favorit admin pokoknya mau siapapun yang pakai ya Nah itu dia pembahasan kita buat video kali ini, gimana menurut pendapat kalian Kalian lebih suka dina versi bulking atau versi cutting? Buat admin sih jujur ya, sebagai peningpan ultramen sebenernya biasa aja sama suite aktornya, siapapun yang meranin Asalkan dengan satu syarat, yaitu fighting style yang gak hilang ciri khasnya Karena sekarang ini ya, banyak banget loh penampilan ultramen dina yang fighting style-nya itu gak sama kayak dina yang ada di serisnya Dan itu malah mengganggu banget, apalagi admin fans ultramen dina Kayak ini ultramen apaan guys bertarungnya kayak gini, dina kan gak kayak gini Kalau cuma soal ukuran badan, soal ukuran otot itu ya bagi admin gak penting lah guys Gak masalah sama sekali, asal gak mengganggu performa dina ini aja Kan kalau misalnya mau pakai formiracle cuman berotot gede gitu jadi susah ya Ya gak enak juga dilihatnya, cuma selama ini gak masalah, jadi yaudah Ya udah, segini ada buat video kali ini guys, terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, share dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga, bahkan gak disiram sama Ultramen Taro Next, pokoknya apa lagi nih, kalian request aja di bawah ya Ya udah guys, see the next video Sub indo by broth3rmax